Halo guys kali ini kita akan bongkar CVT motor listrik sekaligus kita akan review langsung saja oke guys daleman rumah roller motor listrik kayak gini jadi nggak pakai roller lagi nah pasang nah seperti itu jadi udah nggak pakai roller lagi rem plate-nya masih kita pakai pasang di sini jepit dia kondisi produk gandanya nggak ada langsung dimatiin jadi langsung nyatu sama asin ini water cop-nya dia di matiin di las jadi langsung nyatu sama asnya anna tên gandanya kirit ừ ừ ừ ừ lock it lah yaudah boleh sip oke jadi sudah selesai kita pasang dalaman motor listrik itu seperti ini ini yang motor listrik konversi dari BRT kayak gini jadi dia sudah gak pakai komplain centrifugal lagi ya karena kalau pakai komplain centrifugal maka dia boros baterainya karena naik turun-naik turun gitu ya kita coba kencengin dulu sip itu kasarnya karena dari itu oke itu bagian CVT dari motor listrik konversi BRT ya jadi di konversi di motor Honda Beat nah ini sekarang kita mau review kita mau review kayak mana sih cara penggunaannya gitu ya dan apa aja komponen-komponen kalau misalkan mau ngubah motor listrik gitu ya dan biaya biayanya berapa gitu rinciannya nah kita akan bahas nih nah yang pertama nah yang pertama disini ada chargernya ini chargernya seperti ini jadi posisinya kayak gini ya nah ini dicolok disini kalau mau ngecas ya dicolok masukin listrik kemudian ini ditekan ditahan kurang lebih 3 detik saat bunyi klik baru dia udah proses ngecas nah biasanya kalau sudah proses ngecas lampu yang di baterai ini dia akan menyala nah disini jadi nyala running gitu nah di motor listrik ada apa aja sih komponennya nah oke kita bahas yang pertama yang paling utama adalah sumbernya teman-teman sumber tenaganya gitu lah ya kalau di motor bensin itu kan engine-nya kemudian di dalam engine ada proses pembakaran gitu ya nah kalau di motor listrik ini sumber utamanya adalah si baterai ini nah ini baterainya itu 73,8V ini teman-teman bisa lihat terus 19,2Ah 19,2Ah jadi 73,8V ini estimasi harganya kurang lebih sekitar 7 jutaan harganya dan baterai ini bisa mencapai ya kilometernya itu sekitar 40km nah ini adalah kontrolernya atau otaknya gitu lah ya jadi otaknya yang sih mengatur si suplai baterai ini ke BLDC atau dinamonya disini dinamonya seperti ini ini dinamonya ukurannya wah berapa ya saya lupa oh ini 2000W 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 disini BRT nah ini engine-nya gitu ya dinamonya nah ini bisa berputar karena ada kontrol ini yang mengatur berdasarkan sumbernya dari baterai ini jadi komponennya hanya simple banget baterai kemudian ada controller dan juga ada dinamonya nah untuk masang di engine-nya sendiri jadi kalau engine Honda Beat ini kan dia ada dua ya crankcase-nya bagian sebelah kiri dan sebelah kanan nah ini bagian crankcase sebelah kanannya semuanya dilepas jadi tinggal crankcase sebelah kiri aja kemudian tinggal PNP tinggal plug and ply jadi sudah ada dudukannya yang dijual oleh BRT jadi tinggal pasang aja jadi tinggal pasang aja gampang kemudian disini ada wadah baterainya juga sudah disiapin dari BRT tinggal pasang aja kemudian pada saat pemasangan ini harus dibobok kalau misalkan teman-teman mau pasang mau ubah dibobok jadi tinggal dimasukin gitu kemudian nanti ada bautnya yang menuju kerangka nah untuk estimasi habisnya sendiri habis berapa sih untuk konversi motor Honda Beat ke motor listrik BRT nah untuk total-total biayanya itu kurang lebih hampir habis di sekitar 16-17 jutaan termasuk dengan sudah kabel bodinya jadi ini semua fungsi ya teman-teman nah yang disini saya jelasin untuk minyak biasanya kan disini untuk ampere bensin ya nah disini itu bisa diubah menjadi apa ya kapasitas baterainya seperti kondisi baterainya ya kalau misalkan dia jarumnya ke F berarti dia kondisi baterainya full 73 volt kemudian ketika dia turun maka tegangan baterainya bisa dibilang berkurang atau bahkan habis kalau misalkan dia di posisi di E ini nah secara fungsi ini semuanya berfungsi lampu apa namanya milnya pun berfungsi nah ini fungsinya untuk kondisi mengetahui dia standby atau enggak caranya dengan ditekan tombol starter sekali maka lampu milnya akan nyala ini artinya standby jadi dia bisa langsung digas digas dan roda belakangnya berputar kita coba cek ya ini saya gas ini ya saya gas dan roda belakangnya berputar gitu nah untuk sen-senya sendiri juga berfungsi normal ya ada sen-nya berfungsi kekiri dan kekanan kemudian klakson dan lampunya juga berfungsi normal biasa nih nyala ya oke terus disini ada tombol ini tombol untuk mundur jadi kalau misalkan motor listrik ini bisa ada fitur mundurnya meskipun rodanya hanya dua ya jadi butuh keseimbangan ekstra kalau misalkan mundur ini tetap ada fiturnya di motor listrik jadi ini adalah tombol untuk mundur jadi ketika saya ingin fungsikan ini harus di klik dan ditahan dan lampu milnya akan berkedip artinya ini jalannya mundur ketika digas nah ini harus ditahan biar bisa mundur ditahan sambil digas maka roda belakang akan mundur ini gak bisa saya praktekkan karena tangannya cuma dua ya satu megang kamera satu megang ini jadi gak bisa sorry ya oke kemudian di sebelah kanan sini disini ada tombol on off gitu ya nah ini untuk mode jadi di motor listrik ini yang konversi dari BRT ada mode mode smooth atau sport macam seperti nose gitu lah ya bahasa keren ya jadi ketika dia diposisikan tombolnya ini on maka power powernya atau torsinya akan naik jadi kecepatannya akan tinggi eh sorry torsinya akan naik powernya akan naik tapi kecepatannya tetap di maksimal ini kecepatan di 75 kilometer per jam paling kebutnya segitu kalau powernya bisa naikin pakai ini tapi kecepatannya tetap cuma di 75 kilometer per jam dan di 40 kilometer untuk 73,8 volt maksimalnya sih yang baru kita dapat itu 40 kilometer nah untuk bagian depan sendiri disini ya masih sama sama motor motor bit lainnya belum ada perubahan ya karena belum diubah tapi di dalam sini kenapa bisa digas gitu ya mungkin teman-teman tanya-tanya kok bisa digas ini dari mana nah untuk bisa digas ini ada throttle body tadi throttle body kita masih pakai yang lama hanya untuk sensor TPS nya itu sudah bawaan dari BRT adanya di dalam sini jadi kita modifikasi kita taruh di sini throttle body nya yang aturan kalau misalkan engine bit di atas engine itu ya di sana ya di throttle body kita pindah di sini dan selingnya kita potong gitu jadi dalam sini ada throttle body nya gitu terus juga ada semacam converter gitu ya yang nurunin arus eh nurunin tegangan jadi dari baterai itu kan kalau ke supply-supply tegangan 12V ya jadi disini ada semacam converter nya gitu buat supply ke beban-beban nah kurang lebih seperti itu untuk motor listrik nya sekarang waktunya kita coba kita coba kira-kira jalannya seperti apa ya oke kita coba ya nah untuk engine pin nya di kunci kontak on lampu mil nya menyala kemudian dipencet nah lampu mil nya juga akan nyala standby melotot aja ini artinya dia ready ready standby sudah bisa dibawa jalan kita gas ya pelan-pelan aja nah ini bener-bener jalan gak bohong dan suaranya pun halus ya gak ada suara makanya agak kadang-kadang suka bikin orang kaget kalau misalkan dibawa jalan tiba-tiba nongol gitu ya nah konversi ini ini baru pertama kali di Lampung ya teman-teman jadi baru ada satu yang konversi motor listrik ini di Lampung eh sorry ada kurang lebih dua atau tiga gitu ya satunya di daerah Lampung Timur nah ini yang di Bandar Lampung baru ada satu ini gitu oke rasanya cukup sekian aja buat review motor listriknya teman-teman kalau teman-teman penasaran bisa langsung datang disini buat cek motor listriknya ya dan kalau mau ada yang service motor listrik atau sepeda listrik saya list itu boleh bisa komentar di bawah nanti kita bantu nah disini juga ada fitur standar sampingnya nih ya ketika standar sampingnya ini turun lampu milnya akan berkedip artinya dia mati ininya gak berfungsi lagi seperti kayak mutus gitu jadi masih tetap berfungsi itu standar sampingnya gitu oke rasanya cukup sekian aja teman-teman terima kasih sudah tonton video ini dan oke rasanya cukup sekian teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini dan nyalakan loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan nih video terbaru dari Azura Tutorial pastinya bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati